Dan untuk mengetahui informasi mengenai status PKPI, kita bergabung dengan reporter Jona Hamonangan, jurukamera Dwi Nanto, langsung dari kantor KPU Jakarta. Jona, setelah PKPI mengirimkan perwakilan kader perempuannya ke KPU, apakah ada kemungkinan PKPI dapat memenuhi syarat verifikasi faktual? Ya, Ahmad Murodi, tadi sekitar pukul 1 tim dari PKPI sudah datang untuk menemui perwakil dari KPU Pusat. Dari PKPI sendiri tadi juga didampingi oleh tim dari Bawaslu, di mana mereka menyampaikan beberapa hal terkait juga dengan gagalnya verifikasi yang ada kemarin. Kemarin memang kegagalan disebabkan karena memang ada satu kader wanita yang tidak datang, yaitu ketua PKPI bidang yang bernama Amelia Katili, yang ternyata setelah diverifikasi ada sedikit perubahan nama, ternyata nama asli. Ternyata nama aslinya bukan Amelia Katili, tapi namanya Salma Saleh Katili. Dan itu merupakan salah satu kesalahan yang menurut kantor KPI itu harus dibenarkan. Jadi memang hari ini merupakan akan dicek apakah akan bisa dimasukkan dari kader itu sendiri. Selain itu juga dari PKPI adanya pengunduran dari beberapa kader, yang dimana itu juga merupakan salah satu kesalahan yang ada, dan itu akan dicek oleh pihak dari KPU Pusat. Jadi dari KPU Pusat melihat ada dua titik yang ada dari PKPI yang harus dicek, dan memang hasilnya baru akan diberitahu besok. Jadi masalah utama adalah kader wanita yang bernama Amelia Katili, yang kedua adalah masalah kader yang mengundurkan diri. Jadi memang pihak KPU Pusat akan mengecek mulai dari surat pengunduran diri, sampai memang dari tabel organisasi sendiri. Dari tabel organisasi sendiri memang pihak KPU Pusat akan melihat dari struktur ketua, sekretari sampai bendahara sendiri, dimana mereka akan cross-check sampai jajaran tingkat bawah. Untuk masalah yang Amelia Katili sendiri memang yang menjadi masalah adalah ketidakhadiran, dimana ketidakhadiran itu tidak boleh diwakilkan hanya dari KTA saja, atau mungkin dari KTP, tapi benar-benar harus fisik secara datang. Tadi memang Amelia Katili sempat meminta maaf kepada pihak KPU, dan mengatakan bahwa dia ada masalah keluarga di Gorontalo, dia memang harus diselesaikan. Dan dia sendiri mengaku memang dapat telepon dari pihak kantor partai, dan langsung pulang tadi pagi dari Gorontalo untuk langsung ke kantor KPU Pusat. Untuk mengetahui apakah itu diterima atau tidaknya, masih menunggu hasil kajian dari KP Pusat apakah bisa diterima atau tidak, mengingat memang ada perbedaan namanya cukup spesifik. Untuk partai-partai lain memang tidak ada masalah, tapi yang pasti hasil dari partai harus bisa diselesaikan maling dan bisa menemui jawabannya besok. Ya, Jonah, selain evaluasi verifikasi faktual, apa saja pembahasan dalam rapat Pleno KPU hari ini? Ya, dari rapat tadi memang ditekankan bagaimana adanya keterlibatan wanita sebanyak 30%, dimana itu merupakan salah satu syarat mutlak dalam pengkaderan sendiri. Yang cukup vital adalah, misalkan mereka mengharapkan adanya satu tempat yang permanen, dimana itu dibutuhkan saya pemilu 2019. Jadi dari KP Pusat mengharapkan tidak adanya perubahan tempat dari tempat ADPP Pusat sampai pemilu 2019 selesai dilaksanakan. Yang kedua adalah pengurusan mulai dari Ketua Sekretaris Dabendahara, dimana Ketua Sekretaris Dabendahara itu harus bisa fix ke pengurusannya sampai 2019. Jadi tidak ada perubahan yang pasti. Tapi yang paling ditekankan berulang-ulang adalah pentingnya wanita dalam pengurusan partai, dimana 1 per 3 atau 30% dari pengurusan partai adalah sesuatu yang sangat fix. Sebelumnya memang KP Pusat mengatakan bahwa untuk 30% wanita ini sempat bermasalah dikarenakan banyak partai yang tidak memenuhi kota dari 30% sendiri. Bahkan hanya beberapa partai yang hanya sampai 10% atau 1 per 10. Tapi memang untuk mengejar verifikasi selama 3 hari ini, dari pihak partai, di pihak 12 partai itu mengejar bagaimana bisa sampai 30% atau 1 per 3. Termasuk juga dari pihak PKP sendiri harus bisa mengejar 30%. Demikian informasi yang saya sampaikan, Mourini, kembali ke Anda. Terima kasih, Jonah, reporter Jonah Hamonangan, Juru Kamera, Dwi Nanto, melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta.